Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin. Bu Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Sabtu 7 Oktober 2023, Pesta Wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 17-24. Pada waktu itu ke-72 murid, Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalah jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergemilalah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya, Bapak Tuhan langit dan bumi, karena semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak dan siapakah Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbagilah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ternyata inilah anugerah agung bagi pribadi-pribadi yang mau menjalani perutusan, mau diutus oleh Tuhan. Dan saya kutipkan, Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Menjadi utusan Tuhan, kita diberi tenaga dan kuasa untuk melakukan banyak hal yang berarti untuk keluarga dan sesama kita. Dan itu sungguh nyata. Dan semoga kita mensyukurinya karena kita dimampukan ketika kita menjadi utusan, mau diutus, Tuhan sungguh mengurus kita yang diutusnya. Namun anugerah agung dan mulia bagi para utusan. Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Sebagai utusan yang mau untuk diutus Tuhan, kita sungguh akan menerima rahmat agung mulia terdaftar di surga. Dan semoga ini menjadi keyakinan yang akan kita jalani dengan sepenuh hati, bahwa utusan Tuhan kita-kita ini ketika setia menjalani perutusan, rahmat agung mulia akan dianugerahkan kepada kita. Maka mari kita jalankan, kita laksanakan, siap-siaga menjalani utusan, menjalani perintahnya, menjalani kehendaknya di dalam perutusan hidup kita. Dan Tuhan akan menyatakan karunia yang agung mulia kita masuk dalam daftar di surga. Dan semoga kita mengamini dan menghayati dalam hidup sehingga perutusan kita akan lebih kita jalani dengan keyakinan dan kemantapan akan kesadaran ini. Dan kita akan dengan penuh sukacita menjalani perutusan yang mungkin kadangkala tidak ringan, bahkan berat. Namun itu semua kita jalankan, karena memang kita menghayati perutusan dan kelegaan, kebesaran hati yang diberikan kepada Tuhan kita semua terdaftar di surga. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Namun Bapak, Putra, dan Nogudus. Amin. Terima kasih telah menonton!